Yang satu nanti akan diajukan di perubahan anggaran Jadi yang jelas itu nanti pekerja kudus khususnya pekerja rokok itu dapat 4 kali Hanya saja yang satu nanti akan diajukan di perubahan anggaran Pertama, Mbak, tadi tanya-tanya di LDJK khususnya bagi pekerja rokok Yang mana kemarin waktu kita di ke Dinsos itu Lampiran suratnya hanya dikasih 3 kali 300 Berarti cuma terima 900 dukung Saya hadir ke sini, audisi dengan Pak Segda Tadi ada kabar hukum Pak Agung Jadi kabar perekonomian Pak Agung Jadi kita sudah ketemu dan disampaikan bahwa Memang awal memang kita dikasih 3 Tapi dengan adanya audiensi tadi dan teman-teman kita juga dengar dan tahu bahwa Yang satu nanti akan diajukan di perubahan anggaran Jadi yang jelas itu nanti pekerja kudus khususnya pekerja rokok itu dapat 4 kali Hanya saja yang satu nanti akan diajukan di perubahan anggaran Itu emang ke skema atau berdasarkan audiensi ini Pak baru dilakukan? Nah berdasarkan audiensi Mas Kalaupun kita tidak audiensi ya mungkin kita hanya terima 3 Dan itu pun kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dinsos Pak Agung Karyanto seperti itu Karena putusan PPK putus awalnya tetap dapat 3 Kalau alasan hanya menerima 3 Nah begini alasannya Karena yang di cover oleh provinsi itu hanya 33 ribu Awalnya yang diajukan adalah 48 ribu pekerja Dikembalikan ke PPK putus 15 ribu Nah jadi itulah alasan mereka Kalau mau dikasih 3 kan seperti itu Pak untuk total buruh rokok sendiri yang dapat berapa Pak? Kalau total keseluruhan itu 81 ribu 4 belintir orang Keseluruhan Tapi di cover provinsi itu 33 ribu sekian Sisanya nanti yang di cover PPK putus itu 47 ribu 801 Itu setelah ada pelimpahan dari provinsi tadi ya Pak? Nah setelah ada pelimpahan dari provinsi 15 ribu Untuk biaya retik ini sudah dicairkan Pak? Nah rencana bulan ini Mas Tadi yang disampaikan Pak Refri rencana bulan ini Dua kali dulu setelah ada perubahan angkara nanti ditambah 2 Berarti sudah ada yang menerima ya Pak? Kalau yang dari provinsi sudah Sudah Di bulan April sudah terima semua Kalau provinsi berapa kali Pak? Empat kali sama Hanya sekawatirkan kalau kapal baton cuma tingkat Nah muncul kecemburan sosial Dan pasti akan muncul mogok kerja Ini yang kita khawatirkan Makanya tadi kita sampaikan ke Pak Seksa seperti itu Jadi kita harus bisa jago putus atau kondusif Pemasukan dari angkaran juga ini kan Tidak seperti tahun kemarin Nah sementara faktor kebutuhan dan pembagiannya lebih banyak Sehingga kemudian itu nanti yang mungkin akan didiskusikan secara lebih teknis Sama teman-teman dari Apa namanya DPDKD Maupun dari teman-teman Untuk kemudian mencari provinsi yang ideal Kan gitu Kemudian yang kedua kan tadi kan ada permintaan dibagikan sekaligus Kalau tidak salah Tiga kali itu kan juga nampaknya agak sulit Karena pasti berurusan dengan inflasi penggilan Masyarakat Karena nanti pasarnya bisa koncang secara kesungguhan kan gitu Makanya ya Saya kira nanti pasti perlu digaji Mau berapa kali dibagi Timingnya kapan Kemudian disesuaikan juga dengan pendapatan yang ada Dan kemudian peruntukan yang sesuai dengan Apa namanya Keputuhan lah kira-kira gitu Saya kira itu sih Tapi ini masukan yang bagus kok Bagi teman-teman untuk kemudian jadi bahan pembahasan di DPDKD Kira-kira itu Berarti untuk yang empat kali itu masih dalam kajian? Belum-belum Ya kan kita belum bisa pastikan juga sih Karena sangat tergantung tadi itu ya Sangat tergantung dengan pendapatan dari dana jukainya itu sendiri Berapa tuh pak tahun ini pak? Dana jukainya pak? Apanya? Dana jukain tahun ini? Saya lupa persisnya Tapi kalau nggak salah kan di atas 200 sih Kalau tidak di atas 200 sih 200 something lah ya 212 mungkin ya Sekitar itu Dan itu kan lebih sedikit daripada tangan sebelumnya Tangan sebelumnya kayak lupa Tapi intinya kayaknya Angkanya lebih sedikit daripada tangan sebelumnya Sementara tingkat pembagi untuk kebutuhan Kita juga lebih banyak Sehingga ya Paling itu situasinya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!